Karena mobil van gini biasanya untuk orang yang nyari nyaman, muat banyak. Muat banyak. Irit tidak dong. Dengan adanya teknologi, skill untuk parkir kita menurun. Mungkin jalan sama istrinya ngobrol-ngobrol, akhirnya hari minggu mobil itu dilepas. Fannya itu ga bisa dibeli. Antara lo pake mobil baru sama lo pake mobil lama tapi yang masih emak. Itu. Terima kasih telah menonton! Puternya enak banget ya. Iya. Ini sebenernya ga terlalu gede mobilnya sebenernya. Iya. Keliatannya aja ya. Keliatannya gemuk gitu kan. Selamat datang di How to treat your car. Meskipun dompet sempit, yang penting modif lancar. Mantap, mantap. Baru dapet tadi pagi. Baru dapet tadi pagi tuh. Abis-abisan, yang penting modif lancar. Mobil ganteng. Bener. Kitanya belakangan. Hahaha. Bener, bener. Kalau orang mobil pasti gitu. Tapi gitu ya. Tapi gitu ya. Kalian perhatiin ya. Ada yang keren banget gitu ya. Tapi ga, ga semua sih. Ada yang keren banget tapi orangnya kayak santai banget. Santai banget. Sendal, tanah pendek gitu ya. Bener, bener, bener. Kita bisa-bisa di mobil gitu ya. Banyak lagi ya spesies kayak gitu ya. Banyak sih ya. Termasuk saya. Hahaha. Oke, kita mulai bang. Perkenalin mungkin abang namanya siapa dan ini mobil apa bang? Oke. Jadi gue Eko. Oke. Jadi ini mobil Nissan Serena C23 tahun 96. Ah, C23 tahun 96. Yang pertama. Berarti ini bisa dibilang 90s-nya Serena. Iya, 90s-nya Serena nih. Yang lucu adalah Serena 90s ini pintunya cuma sebelah. Nah. Kiri. Bener, bener. Gue tau fungsinya. Jadi kalo misalnya di sana tuh agar keamanan kan. Jadi orang yang kanan ga buka pintu. Secara ga sadar bener ga sih? Mungkin ya di tahun segitu ya. Iya, di tahun segitu mungkin gitu. Jadi kalo di tahun 90-an tuh kayaknya jarang yang pintunya kanan-kiri ya. Iya. Kalo yang tahun 2000, nah itu mungkin udah banyak yang ke kanan-kiri ya. Gak tau deh. Waktu itu denger dari siapa. Yang sebelah kiri itu regulasi negara itu katanya. Pas bikin untuk biar orang tuh selalu buka pintu sebelah kiri. Jadi ga kena bagian mobil atau motor yang kenceng. Ah, oke. Itu pernah denger sih. Tapi ga tau berlaku ga di mobil ini. Tahun 1996. Tahun kukil. Nanti saya Serena. Kenapa bang kepikiran ini? Kita mulai dulu dari background-nya kita kenal ya bang ya. Iya. Kita kenal waktu itu pas abang mobilnya X-Trail. X-Trail T31 tuh. Iya. Kok jadi ini? Tapi akhirnya kita ketemu ya. T31 waktu itu pas kita mau review udah laku duluan tuh. Iya. Pas banget hari. Aku bilang bang, hari ini bisa ga? Iya. Hari itu juga dijual ya? Diambil itu. Iya. Diambil banget. Tapi yang diganti ga kalah keren. Iya. Kenapa akhirnya memilih mobil ini bang? Nah, sebenernya ga ada niatan. Ngambil mobil ini tuh ga ada niatan. Oke. Jadi, awalnya dari X-Trail, ya gue nyarinya emang SUV lagi gitu. Hmm. Gue nyarinya SUV lagi. Jadi waktu itu kepikiran tuh antara X-Trail T30. Hmm, yang generasi di bawahnya ya. Di bawahnya justru. Abis itu kalau engga CR-V Gen 2 atau Ford Escape. Iya. Ford Escape kan lagi rame tuh. Pokoknya SUV semua lah. SUV semua. Gue udah pikirin kalau misalnya gue punya T30. Apa aja yang gue langsung mau ganti lah. Jangan semua tuh. Si RV apa, kalau Escape apa itu. Udah ada di bayangan semua tuh. Iya, iya, iya. Nyari, nyari, nyari. Jadi ini belum tau nih konsep. Mau konsep begini pun ga kepikiran belum ya? Iya. Terus abis itu nyari-nyari ga ketemu. Eh, tiba-tiba temen. Oke. Temen waktu itu dia sebenernya pake C23 juga. Hmm. Mesan Serena C23. Tiba-tiba ngasih tau. Nih, lucu nih. Gimana? Ada yang jual. Hahaha. Waktu itu ngeliat-giat. Eh bang, tapi gue putus sebentar. Wah. C23 ini berarti sebelumnya punya Serena C24 Tayo ya? Benar, sebelumnya itu. Ohh. Satu generasi sebelum itu ya? Satu generasi sebenernya. Oke lanjut. Jadi kalau masuk ke Indonesia itu, 96 itu yang pertama kali. Jadi ini masih CDU. Oke. Rakitan sana ya? Rakitan sana. Cuman emang populasinya ga terlalu banyak, karena setelah masuk kan abis itu ada krisis moneter, segala macem. Oh iya, 98 gitu lah ya. Iya. Jadi emang secara populasi ga terlalu banyak. Gitu. Karena Serena pun dari dulu harganya bukan termasuk yang entry ya? Maksudnya bukan yang harga biasa gitu. Benar. Lumayan yang dulu. Kalau dulu tuh kalau lo mau dapet pintu geser ya? Carry, Espace. Espace ya. Maksudnya untuk model yang gini ya? Iya. Benar-benar. Maksudnya ada yang lebih terjangkau lah? Iya. Maksudnya ini kelasnya bukan untuk semua kalangan. Iya. Termasuk Serenanya yang sekarang mahal sih. Lanjut. Iya. Jadi itu tuh. Jadi tiba-tiba temen ada yang nawarin. Wah lucu nih. Gitu. Waktu itu iseng-iseng. Karena apa. Lihat ininya ya. Sebenernya pas milih mobil ini itu ya karena. Bukan karena memang awalnya yang bener-bener suka banget tuh engga gitu. Karena awalnya lucu. Wah lucu nih. Sekedar lucu aja ya? Sekedar lucu aja gitu. Terus akhirnya. Wah boleh nih samperin aja deh. Gitu ya. Akhirnya samperin ke yang jual. Begin samperin. Wah lucu nih. Akhirnya ya. Dari niat SUV. Dari niat SUV. Tiba-tiba jadi belinya ini gitu. Gak ada rencana sama sekali beli ini. Tapi so far bang. Berarti baru berapa bulan ya ini ya? Beberapa bulan ya. Mungkin 2-3 bulanan ya. 2-3 bulan ya. Misal seneng atau? Kalau ya selama makin nih. Selama 2-3 bulan. Ini sih. Fun to drive sih mobil ini sebenernya. Fun to drive ya. Jauh dari kata lemot? Lemot sih. Ya tahun segitu ya. Desperes ya. Ini ya. Tenaganya. Kalau dibanding mobil tahun sekarang sih. Memang jauh lebih reflensif mobil baru ya. Tapi sebenernya untuk tahun segini. Oke sih. Ini untuk desimatic nya oke. Terus kebetulan waktu itu dapet. Iya. Gearbox nya udah. Di ini. Udah di apa namanya. Udah di overhaul ya. Gitu. Jadi udah di refresh. Jadi udah tertang nih. Iya karena mesinnya pun pas nyala. Gak ada. Biasa kan ada. Gak gitu gitu. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gokil sih. 96 bro. Masalahnya ini 96 ya. Kita bukan ngomongin mobil tahun 2010 ke atas ya. Gokil sih. Akhirnya milih ini. Akhirnya milih ini. Cocok. Udah nyaman udah bang. Cocok. Masih terbayang-bayang kah dengan mobil-mobil konsep sebelumnya. Masih sih. Masih ya. Karena kan ya. Saya pengenannya banyak ya. BM lah kalau bahasa sekarang kan. BM banyak mau ya. Ya mungkin one day mau cobain beberapa mobil yang lain. Gitu kan. Gitu. Cuman ya kalau sekarang masih menikmati ini sih. Satu lagi yang lucu di mobil ini. Kalian kalau duduk di sini rasanya kayak mobil lain tuh lebih pendek jauh dari kita ya. Bener. Padahal kalau dilihat dari luar kayaknya sama-sama aja modal tingginya. Kursi kayaknya. Kayak bis. Nah kenapa kayak gitu. Karena ini engine-nya di bawah kursi nih. Oh iya. Kayak Suzuki Carry gitu. Oh. Kok engine-nya itu di bawah kursi. Jadi mid rear engine ya. Kaki. Kaki kursi. Kursi pas di kursi. Pas di bawah kursi. Bener. Gitu. Pas di bawah kursi itu engine-nya. Jadi penggeraknya penggerak belakang ini. Hmm. Gitu. Tapi bukan cuman di kursi penumpang kan. Hmm. Di tengah. Di tengah sini. Oh di bawah ini. Persis ya. Di bawah konsol tengah ini. Oh. Gitu engine-nya. Engine-nya pakai SR20 ya. Dan bisa pakai. Dengan kayak gitu. Mesinnya lebih cepat panas gak sih jatohnya? Sebenarnya sih. Eee. Kalau ke kabin. Memang. Eee. Efeknya jadi. Eee. Lebih cepat panas ya. Oh di dalamnya ya. Iya. Tapi diakalin sama perdam. Jadi mobil ini udah dipasangin perdam nih full. Oh iya iya iya. Jadi semua. Panasnya keep di bawah. Keep di bawah. Pasangin perdam full. Terus ya karena bawah ada pasangan perdam ya. Yang sekalian muternya kan. Puter juga dipasang perdam juga. Gitu. Oke. Sebelum jauh-jauh kita ngomongin modifannya. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Dari luar dulu bang. Oke. Apa aja yang dibuat dari mobil ini bang? Kalau dari luar ya. Dari luar. Cat dual tone-nya asli? Asli bawaan. Oh oke. Asli bawaan. Cuman udah repaint ya. Catnya udah repaint. Terus abis itu. Eee. Yang paling velg ya. Velg ganti. Velg pakai NK Rally ya. Pake NK Rally ring 14. Lebar 6.5. Terus abis itu. Bannya? Bannya pakai Dunlop. Eee. Duh saya lupa. 205. 65. Kalau nggak salah ya. Masih ngincir nyaman ya. Masih ngincir nyaman. Jadi kenapa ambil yang 14 itu. Karena. Eee. Velg bawaannya mobil ini juga 14 inch. Oke. Biar. Biar lama. Iya. Bannya masih bawaan kan. Jadi biar ketika ganti velg itu. Udah nggak perlu ganti ban. Oh iya. Jadi cari yang ukurannya sama. Bener. Bener. Itu juga adalah keputusan orang untuk. Eee. Hilangin nyamannya ya Bang. Bener. Bener ya. Karena mobil van gini. Biasanya untuk. Orang yang nyari nyaman. Iya. Muat banyak. Muat banyak. Irit tidak dong. Kalau Irit nggak sih. Irit tidak dong. Jauh dari kata Irit pastinya. Bener. Betul betul. Kayaknya kebanyakan van ya. Kayak gitu Bang ya. Kebanyakan ya. Karena memang bodinya kan gede ya. Bodi roll. Nabrak anginnya juga. Iya. Lebih banyak. Bener. Jadi pasti lebih boros. Melenceng lagi. Exterior. Exterior ya. Paling dari pertama itu velg. Terus yang kedua. Mungkin cuma nambahin. Oh di atas ada roof rack. Roof rack ini custom dari Bandung. Dari Cyclo ya. Cyclo custom. Memang buat konsep atau fungsi? Konsep. Konsep ya. Memang nggak dipakai ya. Enggak. Buat gaya aja. Tapi lucu Bang. Kayak gitu jadi lucu ya. Itu sebenarnya ngeliatnya dari punyanya Deki Sastra mungkin kalau pernah lihat ya. Oh nggak tau. Tapi nanti mungkin kita cari. Oke. Oke oke oke. Ini. Oke. Konsepnya ceritanya mau kemana? Konsepnya ini sebenarnya lebih ke 90's fan ya. 90's fan ya. Lebih ke 90's fan sih. Jadi bukan ke camper fan ya? Enggak. 90's fan ya. Soalnya kalau camper fan kayaknya lebih terlalu ribet ya. Harus ada roof fan segala macem. Iya. Termasuk band buletnya. Iya. Balik ke 90's. Band 90's kan jamannya dulu bannya bulet-bulet gitu ya. Bannya bulet-bulet gitu. Lampu-lampu dimainin nggak sih Bang? Lampu-lampu. Lampu depan pakai Philips ya. Philips Ligi. Oke. Diganti biar lebih terang aja ya. Sama tambahan fog lamp Helacomet ya. Hmm. Tapi sebenarnya itu buat aksen aja. Buat gaya aja kalau itu. Iya. Ada lagi yang ketinggalan dari luar? Kalau dari luar mungkin tambahan third brake lamp ya. Third brake lamp. Itu masuk ke dalam atau luar tuh. Biar truck bisa lihat? Truck bisa lihat. Ya. Jadi lampu remnya lebih tinggi daripada aslinya kan di bawah nih. Di bawah. Ditambahin lagi. Jadi dia naik ke atas ke bagian kaca. Iya. Benar. Oke. Sebenarnya lebih banyak buat gaya sih. Tapi alasannya kan buat keamanan. Kamanan juga. Boleh dong. Dia kan lancar keluarnya Bang. Iya. Oke. Luar mungkin itu aja sih ya. Hmm. Sama penambahan ini sih. Iya. Tadi roof rack sama ini ya. Cross bar nya ya. Cross bar nya. Oke. Kenakut nggak? Kenakut nggak. Kenakut standar. Emang nggak terlalu suka yang bising-bising sebenarnya. Hmm. Gak sukanya yang. Nyaman. Tapi masuk emang ke konsepnya soalnya. Iya. Kayaknya van tuh kalau berisik gimana gitu ya. Iya. Benar. Mesin? Mesin standar. Standarnya ya. Standarnya ya. Karena tahun segini yang penting sehat. Yang penting sehat. Gitu. Enggak. Kita nggak usah ngomongin paling jauh kemana. Kita ngomongin. Ini mobil pernah nyala paling lama berapa jam? Paling lama berapa jam ya? Hmm. Waduh. Kalau paling jauh gue yakin masih bisa jauh lah. Iya. Karena nahan panasnya ini tuh. Kalau nahan panasnya jadi kayak. Nah kayak sebelum kita ini tuh. Kan nyalain terus kan. Gitu. Kadang saya juga kalau misalkan foto-foto siang gitu. Itu mobil nyala aja. Sengaja dinyalain apa? Sengaja dinyalain itu sambil ngetes aja. Gitu. Ini bermasalah atau nggak. Sebenarnya mobil ini juga kemarin radiatornya udah ganti. Oh. Jadi masihin radiatornya benar-benar aman atau nggak. Iya. Itu satu kecurangan untuk tahun 90 kalau radiator ganti udah pasti. Udah pasti. Tenang lah. Lebih tenang lah. Lebih tenang. Itu. Jadi. Oke. Kenapanya udah. Hmm. Maksudnya ini nantinya akan diapain lagi nih Bang? Ini mungkin nanti akan ditacap-tacap lagi ya. Bagian apa? Jadi mungkin kayak di area bodi itu mungkin mau dirapihin lagi. Hmm. Gitu. Mungkin ada beberapa di area interior ya. Juga mau dirapihin lagi. Cuman lebih ke back to YM-nya aja sih. Gitu. Kita ngomongin soal interiornya Bang. Gue salvok pertama kali sama kursinya. Oh. Ini katanya ada konsepnya ya? Iya benar. Disebutnya apa Bang? Itu sebenarnya kalau di Jepang pake half seat cover. Oke. Gitu. Jadi ada udah pake taksi Jepang. Kayak ada beberapa mobil apa namanya. Mobil premium Jepang juga pake gini. Cuman waktu itu saya belum dapet ininya. Barang yang OM-nya. Jadi sementara saya custom dulu nih. Ini seat cover ini. Yang di depan. Yang belakang? Kalau yang belakang. Nah ini juga inspirasi di mobil-mobil Jepang juga. Jadi van sana. Atau mobil kayak line creaser gitu. Jok tengahnya itu dibalut sama kayak kain-kain model bohemian gitu. Gitu. Jadi itu tuh. Itu yang apa. Konsep itu tuh. Tapi agak ke camper-camper gitu sih Bang. Gini. Iya. Ya pake yang tengah itu. Tapi mereka bukan camper yang full camper pake tent gitu. Tapi benda. Jadi mungkin dia yang kayak. Cuman pagi sampai sore gitu. Atau kalau nggak tendanya di luar gitu. Jadi belakang buat barang. Nah ada satu lagi yang bikin self-period correct dari head unitnya. Iya ya. Aslinya kan ini buat asbak ya. Asbak atau apa sih? Iya buat apa. Taruh barang lah. Taruh barang. Ini dia memang. Ada skill din ya. Gitu. Kalau head unit sih lebih ke keperluan aja ya. Keperluan untuk sekarang. Karena. Sini itu. Kita. Sebenernya dengan adanya teknologi. Skill untuk parkir kita menurun. Bener. Bener kan. Iya. Saya tuh dulu. Padahal dulu pake mercy tiger ya. Mercy tiger kan gede. Panjang. Dulu nggak ada kamera mundur. Juga parkir mepet-mepet juga jago gitu ya. Giliran sekarang mobil ini. Kebiasaan bawa X-Trail. Kebiasaan bawa X-Trail. Terus dipakir kemudur. Jadi. Ya. Jadi menurun skillnya. Jadi. Mau nggak mau. Oke ya. Pake ini. Sama ya buat kenyamanan juga ya. Di mobil kan. Kalau. Apa. Nyaman kan enak. Gitu. Sama seti. Diganti ke Nardi. Setir diganti ke Nardi. Gitu. Karena. Ini aja sih. Biar. Biar apa ya. Biar. Ada yang nyeleneh lah. Iya. Maksudnya. Biasanya kalau udah 90's. Konsepnya. Pakainya yang wood. Pake yang wood. Bener. Kenapa milih untuk warna hitam. Kenapa kok ini. Sebenarnya lebih ke arah. Untuk kenyamanan sih. Gitu. Tadi pengen. Pake yang wood. Ah. Yang wood itu. Cuman. Kalau misalkan abis. Kayak dari panas tuh. Kayaknya dia agak. Agak lama dinginnya ya. Kalau abis kejemur. Jadi. Sama sebenarnya kalau di pegangnya. Itu lebih enak yang ini. Dibanding yang wood. Ada pori-porinya juga ya. Ada pori-porinya sama. Sebenarnya dia agak lebih tipis ya. Yang wood kemarin. Ah. Mungkin ada. Sudah sempat nyoba yang woodnya ya. Sudah. Sudah sempat. Oh. Jatuh cinta malah yang ke hitamnya. Sama yang ini. Sama ini kan juga. Nardinya yang concave ya. Oke. Waktu itu sempat nyoba itu. Ya. Nardinya. Yang flat. Jadi. Kalau buat nyetir itu. Jauh lebih nyaman yang concave ini. Gitu. Lebih kecil kah. Lebih. Lebih. Dekat ke kitanya ya. Gitu. Jadi. Kalau kita. Ini ada tambahan boskitnya lagi kan Bang? Ada. Ada tambahan boskitnya. Lucu sih. Gitu. Gitu. Harusnya dari yang seharusnya setirnya. Dikit sih. Dikit ya? Dikit aja. Kok gak ngaruh-ngaruh banget ya. Kirain tuh yang aslinya gede. Aku lupa deh. Agak. Agak gede sih. Gak terlalu beda jauh kok. Gitu. Dari dalam apa lagi Bang ini? Dari dalam mungkin. Audio ya. Head unit. Sama. Ada power. Sama subwoofer ya. Mumpet tapi di belakang. Di belakang. Tapi emang bukan subwoofer yang gede ya. Buat. Ini apa. Ya buat suara aja biar biar biar. Aling speakers. Twitter. Oke oke. Ini itu. Dalam. Sama. Selain itu sebenarnya lebih banyak ke. Perintilan-perintilan. Gitu. Jadi. Di mobil ini. Karena ini mobil tahun 96. Hmm. Dan. Mobil ini kan kalau dari platnya plat Bandung ya. Oke. Gitu. Jadi. Gak berniat untuk balik tuh ya. Gak. Nomornya lucu. Nomornya lucu. Oke. Jadi abis ini gak. Mobil ini tuh emang. Menurut gue sebenarnya cocokan di Bandung ya. Di Bandung kan. Iya sih. Iya kan. Cacok dengan style di Bandung ya. Cocok style di Bandung gitu. Jadi gue pengen tetap pertahanin itu juga. Hmm. Nah. Kebetulan gue nge-fan sama. Eee. Satu brand di Bandung. Namanya. Eee. Mungkin kalau gak tau. 347. Oke. Jadi itu punya yang Dandy Darman. Nah. Jadi. Eee. Karena sama Uncle. Jadi ada beberapa perintilan yang. Gue ambil dari artikel mereka. Hmm. Jadi kayak. Eee. Contoh yang ini nih. Ini saya bikin custom dari kaosnya dia. Oh iya. Jadi saya potong. Abis itu saya buat. Cover di sini. Balik lagi ke detail. Detail. Kecilnya. Oh iya. Terus abis itu kayak bantal di belakang. Itu saya juga ambil dari. Eee. Baju ya. Oh oke. Dari bajunya dia. Saya potong. Saya jadiin cover bantal. Gitu. Bandung banget. Gitu. Iya iya iya. Gitu. Mungkin. Mungkin lebih ke situ aja sih. Mainan detail. Lebih seneng di Bandung. Hahaha. Tapi kalau boleh jujur. Mengendarain mobilnya nih. Lebih seneng di Bandung apa. Pas ngambil di sana. Di sana apa di sini. Vibesnya lebih dapet sauna ya. Vibesnya sih lebih enak di Bandung ya. Cuman kalau dibuat di Jakarta sih ya. Enaknya dipakai weekend aja ya. Iya iya iya. Pakai weekend. Sayang sih mobil ini buat macet-macetan. Iya. Apalagi. Lumayan kolektor item lainnya mau. Jatuhnya. Barangnya jarang loh. Barangnya jarang. Iya. Iya. Balik lagi mungkin. Selera ya. Gak banyak orang. Dan mobil ini juga belum banyak yang mainin juga kan. Gitu. Gitu. Jadi ya. Mungkin. Ini. Jadi belum. Belum. Rata-rata orang kan sekarang malah banyak maininnya C24. Iya. Yang di atasnya ini kan. Gitu. Gua mikir tuh C24 udah. Wah ini pasti yang paling tua nih. Gua dapet seri nanti. Ada lagi. C23 ya. Luar biasa ya. Bener. Satu sampai sepuluh kasih nilai bang. Buat mobil ini. Mobil ini. Kalau kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang sih lapan sih. Duanya kemana bang. Duanya tadi. Mungkin ada beberapa kayak. Detail-detail di interior sama eksterior yang gua masih mau. Ini ya. Perbaikin. Terus sama. Sebenernya. Apa ya. Sebenernya mobil ini sih. Harusnya kuat jauh ya. Karena temen gua juga pakai mobil ini. Dia sampai ke Bali juga. Wih. Gokil sih sampai ke Bali. Sampai ke Bali dia pakai. Jadi sebenernya. Tapi kemungkinan istirahatnya pasti. Banyak. Istirahat. Oh berhenti-berhenti ya. Gak terlalu juga sih. Dua hari, tiga hari. Tergantung berapa hari. Dia ke Bali. Dua hari kayaknya. Dua hari ya. Kuat sih. Dia istirahat di jalan. Di rest area. Sebenernya mobil ini oke sih. Sebenernya kalau secara durability oke. Asal sehat ya. Gitu. Dan ini termasuk dapet yang sehat. Sehat. Ini yang di umur-umur segini. Biasanya RPMnya gak gerak. Speednya gak gerak. Apa bensinnya gak naik. Tapi ini semuanya kayaknya gerak deh. Ini gerak semua. Ini gerak semua ya. Gerak semua. Kilometer jalan? Jalan. Greco saya gak jalan. Bener tuh penyakit ya. Iya iya iya. Karena gigi-gigi di dalamnya tuh. Sudah-sudah rusak. Jadinya udah gak muter tuh kilometer. Aduh iya iya. Kira dapat 300 ribu. Gak tau aslinya. Udah berapa deh. Kayak sejuta deh bang. Sejuta deh. Oke oke oke. Tapi sofa interiornya juga lucu sih bang. Masih bagus. Bener. Nah itu salah satu kenapa saya ambil mobil ini. AC dingin. Eh tapi. Ngaruh banget gak sih radiator ganti sama AC dingin. Enggak dong ya. Ngaruh sih. Tapi sebenernya AC nya emang sehat. Oh. Secara bawahnya udah sehat ya. Cuman radiator ini aja emang permajaan aja sih. Bukan karena. Jadi pas beli AC emang sedingin ini. Sedingin ini. Wah gokil. Kebetulan kan ini kaca filmnya juga fikul kan pakai. Jadi lebih ini lah. Sama ini nih. Door trim di pintu. Umur segini tuh. Lepas tuh. Ujung-ujungnya. Pada kebuka tuh. Aduh. Ini juga masih kenceng. Masih kenceng. Gitu. Ya terutama fabricnya ya. Cari fabricnya kan susah ya. Kalau yang masih bagus ya. Gitu. Ada gepeng. Biasanya. Gepeng. Kalau enggak udah di retrim. Ah iya. Nah itu 90s kalau retrim itu kurang ya. Iya 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 iya. Bener. Bener bener bener. Tapi detail banget sih bang. Untuk dapet kayak gini emang susah. Bener. Susah banget. Berapa lama sih progresnya waktu itu pas. Dari. Tahu. Lirik. Dua hari. Dua hari. Dua hari ya. Iya. Dua hari sih. Dua hari langsung. Udah harganya. Dua hari langsung iya. Harganya cocok. Harganya cocok. Gitu. Gitu. Ya sebenernya. Apa alasan orang yang punya ini untuk dijual. Gue belum nemu alasan dia untuk jualan mobil ini. Ngerti gak bang. Kalau lu jual mobilnya pasti. Ntar mesinnya udah males lah. Atau AC nya udah males lah. Apa alasannya waktu itu dia jual ini. Sebenernya alasan dia jual itu dia butuh. Oke. Kalau itu make sense. Ya. Tapi sebenernya secara si orangnya ini pun juga dia ngerawat ya. Dan dia juga gak yang apa. Emang suka mobil. Suka. Suka. Dan dia gak. Gak pengen jual. Cuman karena kebutuhan. Berarti pas beli kemarin dia pasti nitip gini gak sih. Kayak ini jaga baik tuanya gitu gak sih. Iya. Masih ada sini tuh ya. Ada dong. Oke tau. Dan kita sebagai yang. Oh yaudah ini gue pemegang selanjutnya. Harus lebih hati-hati berarti ya. Iya. Dan dia juga. Ngelepasnya pun juga. Maksudnya. Ngeliat orang juga kayaknya ya. Jadi. Gak sembarangan mau. Gak sembarangan. Jadi waktu. Iya lah bang. Gila lu dari 96 gue ngerawat mobil. Terus tiba-tiba hari ini pengen gue jual. Sama orang yang kayak grass agrus tuh. Waduh ngeri banget. Iya. Jadi waktu itu gimana sih? Jadi. Ya itu dia waktu nyamperin kan. Halnya ya ngeliat-ngeliat gitu. Ngomong harga. Oke harga udah oke waktu itu. Cuman dia waktu itu. Minta waktu. Minta waktu. Minta waktu. Yaudah saya ngobrol dulu sama istri ya. Gitu. Waktu. Oke om. Gak apa-apa. Abis itu dia ngobrol sama istrinya. Istri dia nanya. Kenapa kok dijual. Gitu. Wah mas istri saya. Waktu itu. Terus dia hubungin saya lagi. Mas. Boleh. Nunggu beberapa hari mas. Gitu. Ini mungkin saya mau. Saya bawa jalan dulu sama istri. Gitu. Dia ngomong kayak gitu. Oh iya om. Gak apa-apa om. Udah. Akhirnya. Waktu itu saya nyamperin itu hari Sabtu. Hmm. Hari Sabtu mungkin malamnya dia jalan. Hari minggu pagi dikabarin. Hmm. Mas. Ini deh mas. Akhirnya ya. Daripada nanti. Apa. Kalau misalkan emang mas ya udah mau. Dan saya juga harga juga udah oke. Hmm. Ya kalau. Takut kenapa-kenapa mungkin dia ya. Hmm. Gitu. Jadi. Ya udah mas kalau mau diambil silahkan gitu. Jadi dia. Setelah mungkin jalan sama istrinya ngobrol-ngobrol. Akhirnya. Hari minggu. Mobil itu dilepas. Hmm. Jadi proses dari saya tahu. Hmm. Saya samperin. Sampai saya ambil nih mobil. Mungkin total tiga hari ya. Iya. Tiga hari. Gitu. Sesayang itu pasti. Orangnya sayang sih sebenarnya mobil ini. Gitu. Gitu. Berarti ini pas dapet. Yang gini-gini perintilannya belum ada ya. Yang perintilannya belum ada. Hmm. Lumayan cepat berarti. Ada beberapa yang. Udah. Ini ya. Udah ada cuman. Beberapa saya tambahin. Hmm. Lumayan cepat maksudnya untuk. Segini loh bang. Dalam beberapa bulan. Iya. Emang karena suka aja sih bang. Iya. Yang penting. Sebenarnya sih yang penting konsepnya dulu ya. Hmm. Kalau mobil kan maksudnya. Konsepnya dulu mau gimana. Hmm. Nah habis itu. Sebenarnya kan tinggal eksekusi ya. Bener-bener. Karena kalau misalkan yang. Ehm. Biasanya itu. Ehm. Orang itu ngambil langsung. Ini dulu. Oh ada barang ini. Ambil. Hmm. Oh ada barang ini ambil. Lucu. Oh kayaknya bagus gitu. Tapi akhirnya. Ehm. Jadi gado-gado. Karena konsepnya. Ehm. Gak duduk gitu. Kalau konsepnya udah. Ehm. Tahu mau dijadiin apa. Kan akhirnya tinggal. Oh ya. Kita beli sesuai dengan konsep itu kan. Ehm. Jadi gak. Gak melebar kemana-mana. Dan secara budget juga lebih. Ehm. Ter ini ya. Terarah ya. Ehm. Terarah. Bener-bener. Bener-bener. Untuk mobil ini. Kira-kira kalau teman mau lihat mobil ini. Instagramnya dimana bang? Instagramnya di whatthefun. 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 Fun ya. Fun. Iya. Jadi kita emang. Yang sengaja. Ini. Ehm. Sharing hal-hal yang fun-fun aja. Kayaknya semua. Ehm. Mobil-mobil yang pernah lu bawa. Di situ ya IG nya. Iya. Boleh tuh. Jaman X-Trail nya juga ada. Iya. X-Trail. Rocky. Sama ini. Berarti so far ini. Ngelepas X-Trail dan dapet ini. Fine. Fine. Seneng. Fine. Seneng. Jauh dari kata nyesel ya. Jauh. Jauh ya. Oke. 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 Jalan nya tuh gak bisa dibeli. Gitu. Antara lu pakai mobil. Ehm. Baru. Ehm. Sama lu pakai mobil lama. Tapi yang masih emak gitu. Sehat ya. Kayak baunya. Ehm. Terus kayak lu. Gendarain itu. Ehm. Apa ya. Suasananya ya. Suasananya ya. Dilihat orang. Dilihat orang. Itu. Itu yang gak keburi sih. Gitu. Ya iyalah. Gimana enggak. Orang tuh ngeliat gini. Masa sih tahun segini masih jalan gitu. Gitu. Apa. Jonjol mau mesin nya diubah nih. Pake mesin nya apa. Gitu kan. Iya iya. Kayak isu ini bang. Dulu bang. VW Kodok masih bisa jalan. Pake mesin agi. Oh. Tau gak. Tau tau. Eh pernah pernah. Tapi setelah gua mengerti. Kayaknya emang ada. Orang yang ngerawat. Sampai. Emang mesin mesin orinya masih jalan. Gitu ya. Dan sekarang juga. Kalau mobil lama kan udah banyak. Ehm. Bengkel yang bisa ya. Ehm. Gitu dan. Kalau ngomongin 10 tahun lalu mungkin agak. 10 tahun lalu agak susah. Ketambahan informasi kan susah dulu ya. Kalau sekarang kan informasi gampang. Beli spare part. Ehm. Ya mungkin efeknya jadinya. Harga spare part jadi agak tinggi ya. Tapi. Minimal. Ada. Ada. Ehm. Gitu. Banyak-banyak lah temenan. Atau cari-cari komunitas. Terus ketemu banyak orang. Itu biasanya ngebudahin. Lu yang mau. Pelihara mobil 90an. Bener. Bener banget ya. Bener banget. Oke. Gitu aja kali bangnya. Siap. Oh dream car. Lupa lupa lupa. Oh dream car. Dream car itu apa bang. Waduh. Dream car ya. Gue itu. Apa dream car gue ya. Sebenernya satu. Land Rover sih. Land Rover ya. Land Rover. Balik lagi ke SUV ya. Emang pecinta SUV. Itu yang bisa dipengirin. Iya bener. Pasti akan balik. Wandi akan balik lagi. Balik lagi ya ke SUV lagi. Dan per gue yang legend ya Land Rover. Oh oh sama ini. Cerita paling gak bisa dilupain. Pernah gak sama mobil ini. Mobil ini sih so far. Ehm. Masih. Masih fine-fine aja ya. Maksudnya belum ada cerita yang. Bener-bener sampai gak bisa. Ini gitu. Tapi ya cuman ya. Memang. Senangnya pakai mobil ini. Kadang kalau misalnya lagi jalan. Hmm. Ya. Ada orang yang ngeliatin. Atau kadang. Ehm. Kita lagi jalan gitu. Di Instagram ada yang nyapa. Gitu. Karena udah tau. Apa tau mobilnya gitu. Ya itu itu sih. Fundnya sih sebenernya. Ehm. Dengan mobil ini jadi. Nambah temen. Bener-bener. Itu yang paling penting. Bener. Punya mobil. Makin banyak temen. Ya semua hal jadi mudah lah. Bener. Bener ya. Iya. Oke oke oke. Gitu aja. Jangan lupa follow IG nya di what the fun ya. What the fun. Kita tulis di sepanjang video. Di kiri bawah. Kalau kalian suka boleh like dan subscribe video ini. Gak suka di dislike kalian. Dan jangan lupa. Pokoknya paling penting subscribe sih. 90% tidak subscribe bang. Ah. Tegak banget. Subscribe dong. Biar dapat update-update nya. Yoi. Bener-bener. Sampai ketemu di video How to Trace Run. Dengan mobil-mobil yang gak keren lainnya. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. によって… sub indo by broth3rmax